Sekarang masih suka main Pespa benar-benar? Pespa, hobi saya dari dulu Pak Edi itu Pespaan dan Pespa. Pespa klasik tadi ya, scooter klasik. Kemudian sudah lari dengan tinju. Oh, tinju juga. Luar biasa. Karena saya dengar juga Beng Anin kan juga sampai lelang Pespa. Oh iya, kemarin saya lelang dua. Dua. Saya lelang dua Pespa saya. Beli RUN Aksa, 300 juta. Langsung kita sembangkan semuanya ke Palestina. Kemudian satu lagi, Gubernur Banka Belitung. Itu 52 juta. Semuanya disembangkan ke Palestina. Punya jiwa sosial yang tinggi. Iya kan memang concern kita kan kalau masalah Palestina itu amanat konstitusi ya. Jadi itu hutang sejarah. Memang salah satu amanat konstitusi kita kan mendukung kemerdekaan Palestina. Ditambah lagi Palestina salah satu negara yang sejak awal kita merdeka itu mengakui kemerdekaan kita. Jadi salah satu negara yang awal-awal gitu ya. Itu pertama. Kemudian kedua ya amanat konstitusional kita kan melawan penjajahan di atas di muka bumi. Dan itulah sebabnya kemudian saya tentu ingin menunaikan amanat konstitusi itu. Pun demikian Pak Prabowo juga begitu punya semangat yang sama. Saya pikir semua orang di Indonesia harus punya semangat yang sama terkait dengan Palestina. Karena itu bukan terkait dengan agama, bukan terkait dengan ideologi, tapi terkait dengan kemanusiaan. Ya hak aslasi manusia, kemerdekaan itu kan hak paling dasar. Dan apalagi tujuan kita bernegara itu adalah membebaskan dan menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan.